Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Dalam satu Berita yang mengejutkan Yang pasti panas Daripada utusan Malaysia Utusan.com.my Tajuk berita Ahli perniagaan Berdepan 20 tahun penjara Denda RM100 juta Seorang ahli perniagaan berusia 56 tahun Mengaku tidak bersalah Di mahkamah session disini Hari ini atas pertuduhan Menerima uang deposit Uang pelaburan Berjumlah Lebih setengah juta Tiga tahun lalu Tertuduh Noriani Abdullah Membuat pengakuan itu Dalam dua proseding berasingan Di hadapan Di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail Dan Hakim Dharma Fikri Abu Adam Artikel berita Untuk tujuan perniagaan pelaburan Tanpa suatu lesen yang sah Yang diberikan di bawah Seksyen 10 Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 Perbuatan itu Dilakukan antara 8 Januari 2020 Sehingga 26 Oktober 2020 Dan 16 Februari 2021 Sehingga 24 September 2021 Di Mebeng Cawangan Jalan Hang Tua Dalam daerah Melaka Tengah Pertuduh Boleh dihukum penjara Maksimum 10 tahun Atau Denda tidak melebihi RM50 juta Atau kedua-dua sekali Bagi setiap pertuduhan Mengikut Seksyen 137 Dalam Kurungan 1 Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 Yang boleh dihukum Di bawah Seksyen 137 Dalam Kurungan 2 Akta Sama Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Putri Nur Nadia Muhammad Iqbal Dan Alif Ashraf Anwar Syahruddin Masing-masing menawarkan jaminan RM30.000 dan RM20.000 Dengan seorang penjamin Berserta syarat tambahan tertuduh Perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah Peguam Andrew Lourdes Merayu jaminan rendah diberikan dengan alasan Anak guamnya perlu menyara enam anak Selain tidak bekerja dan mempunyai Masalah kesihatan termasuk diabetes Hepatensi Serta penglihatan kurang jelas Mahkamah kemudian membenarkan ikat jamin RM45.000 Dan memerintahkan pasport tertuduh diserahkan Seperti dicabangkan pendakwaan Sumber berita daripada utusan Malaysia Ahli perniagaan berdepan 20 tahun penjara Dendang RM100 juta Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Live Style Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Dalam sebuah artikel berita Daripada BH Online Kita bentang karpet merah Dari lapangan terbang Sampai ke hotel Jika benar ada individu Mahu melabur RM500 bilion di Langkawi Dalam satu topik berita yang panas ini Tengku Zafrul Sebagai Menteri Perdagangan antarabangsa Dan industri Berkata Jika dakwaan bekas Ahli Parlimen Langkawi Itu benar Ia bakal mencipta sejarah Dan rekod baharu Buat Malaysia Bekas Perdana Menteri Tuan-tuan Mahathir Muhammad Perlu mendedahkan Butiran pelabur Yang didakwanya Mahu melabur Sehingga RM500 bilion Di Langkawi Anda tahu tak Dalam sejarah pelaburan Jumlah pelaburan Diluluskan Tertinggi Ialah RM309 bilion Setahun Sejak Malaysia Merdeka Sampai sekarang Tak pernah Ada pelaburan tinggi Sampai RM500 bilion Masa Dr. Mahathir Jadi Perdana Menteri Tak pernah Ada pelaburan Diluluskan Setinggi itu Kena ingat juga RM309 bilion Ini Adalah jumlah Keseluruhan Pelaburan Yang dihimpunkan Dari pelbagai sumber Bukan dari Satu pelabur saja Dan pelaburan ini Adalah untuk Seluruh Malaysia Dan bukan hanya Di satu lokasi Jika betul Ada satu pelabur Sanggup pelabur Sampai RM500 bilion Dilangkawi saja Ini bakal Jadi rekod Baharu di Malaysia Katanya dalam Satu penjelasan Menerusi video Di Facebook Beliau Sebagai menteri Yang menjaga Pelaburan Tengku Zafrul Berkata Andai benar Dakwaan Pelabur ini Wujud Kerajaan Akan mempermudahkan Kemasukan Pelaburan ini Saya tak kisah Siapa Yang membawa masuk Pelaburan itu Sama ada Dokter Mahadir Kerajaan Atau pembangkang Sebab Kalau ada pelaburan masuk Yang terima manfaat Adalah rakyat Jadi Saya nak minta Jasa baik Dokter Mahadir Kongsi butiran Pelabur ini Sedangkan Pelabur Nak melabur Juta-juta pun Kita sambut Dengan tangan terbuka Ini kan pula Nak labur RM500 bilion Memang kita Bentang kapet merah Dari lapangan terbang Sampai ke hotel Katanya Dokter Mahadir Pada satu program Bual bicara Anjuran Proklamasi Orang Melayu Di pusat Konvensyen Shah Alam Sabtu lalu Mendakwa Berjumpa Dengan Pelabur Yang berhajat Melabur RM500 bilion Di pulau Peranginan Popula itu Namun Tidak Mendedahkan Individu Berkenaan Ada orang Nak melabur Mereka Jumpa saya Mereka Kata Nak melabur Di pulau Langkawi Sebanyak RM500 bilion Tetapi Katanya Tak ada Menteri Yang sudi Jumpa Dengan dia Selain itu Ada juga Seorang Lagi datang Jumpa saya Sakap Nak melabur Tetapi Tak ada Layanan Juga Jadi Sebenarnya Bukan orang Tak nak Datang Melabur Orang nak Tetapi Karena tak ada Layanan Mereka Pergi ke Indonesia Vietnam Dan Filipina Dakwa Dr. Mahathir Seperti Dipetik Dalam Laporan Media Tuan-tuan Dan Puan-puan Persoalannya Apakah Yang Dinyatakan Dr. Mahathir Ini Adalah Satu Perkara Yang Benar Atau Hanya Rekaan Semata-mata Untuk Mengubah Pandangan Rakyat Ataupun Netizen Kepada Kerajaan Kepada Barisan Kepimpinan Menteri-menteri Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Namun Itu Semua Menjadi Persoalan Pada Akhirnya Tengku Zafrul Sebagai Menteri Perdagangan Antara Bangsa Dan Industri Membidas Kenyataan Tun Mahathir Memberikan Pandangan Terhadap Kenyataan Tun Mahathir Dimana Beliau Perlu Mendedahkan Butiran Pelabur Yang Didakwanya Mahu Melabur Sehingga RM500 Bilion Dilangkawi Tuan-tuan Dan Puan-puan Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe